Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel Cemi TV pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung lama invoice pada jatuh temponya ya nanti intinya kita bisa menghitung nanti udah berapa hari mereka jatuh temponya seperti itu nah gimana caranya langsung aja pertama-tama kalian bisa ketikin sama dengan kemudian days kayak gini kemudian buka kurung pilih ini ya yang paling atas kemudian titik koma di sini ketikin jatuh temponya misalnya hari ini adalah jatuh temponya kalian buka kurung tutup kurung dan turur lagi baru enter Oke setelah itu tinggal di area di pojok kanan bawah klik kiri tahan dan lepaskan Nah untuk mengetahui yang mana aja yang jatuh tempoh kalian bisa blog kayak gini kemudian pilih conditional formatting kemudian high list cell rule kemudian pilih yang less than dan pilih ininya nol aja ya dan Oke dan Oke ini dia yang merah ini adalah yang jatuh temponya udah digari seperti itu Oke jadi hanya segampang itu untuk caranya guys semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh